Good people, you still watching us on Entertainment News. Ajang pencarian bakat bagi model multi-talenta Wajah Femina kembali digelar. Iya, betul banget dong. Melalui proses seleksi yang begitu ketat, akhirnya 20 finalis terpilih untuk mengikuti masa karantina hingga nanti tentunya malam grand final Wajah Femina. Ajang tahunan pemilihan model Wajah Femina kembali digelar. Dari 1.877 pesertai mendaftar, telah terpilih 20 finalis yang mengikuti karantina di Jakarta. Dengan bergaya glam rock, kedua puluh finalis terlihat berkumpul di gedung Femina Sabtu 14 Desember lalu untuk memulai masa karantina. Pemilihan Wajah Femina adalah salah satu acara tahunan dari majalah Femina yang tujuannya adalah mencari bakat-bakat baru di bidang modeling, entertainment, dan media. Saat karantina, para finalis pun akan mendapat beragam pembekalan di bidang acting, presenting, dan modeling. Bidang modeling jadi lebih matang, karena sejujurnya ini aku baru pertama kali latihan jalan, jadi lebih tahu koreo kayak apa, pose kayak apa. Jadi lebih matang sih dari segala aspek modeling. Yang pasti karir di dunia modeling bisa lebih luas, terus juga saya juga bisa membuka kesempatan saya bakat-bakat di luar modeling, siapa tahu acting atau presenting. Saya pengen mencoba hal-hal baru aja. Dan semoga di Wajah Femina ini saya mendapatkan itu semua. Penasaran siapa yang akan menjadi pemenang Wajah Femina 2013? Saksikan terus beritanya hanya di Entertainment News Net. Wow, itu dia 20 finalis dari Wajah Femina yang tentunya nanti akan berkompetisi di malam Grand Final. Cantik-cantik ya? Cakep-cakep. Waduh Deva, gak kedip deh tadi ngeliatnya. Gitu dong Deva, ya kan? Silahkan loh. Sampai kelihatan, kelihatan tep. Oh, kelihatan tep. Ke gedean, ke gedean. Parah, tapi tentunya mereka ini digembleng ya di masa-masa karantina tentunya untuk nanti bisa perform di Grand Final tentunya nanti dipilih yang terbaik. Multi talenta, pokoknya juga yang pengetahuannya luas gitu ya. Pokoknya yang bisa menjadi satu, apa namanya istilahnya sih? Kalau pigeon gitu? Jadi menjadi satu, apa ya, Wajah Femina kan judulnya Wajah Femina menjadi model yang benar-benar multi talenta itu tadi gitu. Dan sebelumnya kan sudah diberi perbekalan berbagai macam. Termasuk table manner yang setiap tahun nih di Wajah Femina nih, Dev. Itu selalu ada, program itu selalu ada. Jadi mereka mengerti menjadi seorang yang cantik itu bukan hanya fisik aja. Betul. Tapi beauty, brain, and behavior itu juga ada. Itu paling penting. Dan...